Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan di program kelas Atta Drip. Jadi ini sekedar tambahan seperti itu. Maka kita buka dengan Bajan Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan selalu diberikan ke setiakomahan. Diberikan kemudahan. Diseharkan selalu semuanya. Dipanjakan umur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak semuanya yang sudah bergabung. Jadi untuk materi kali ini kita sudah sampai pada materi ke-23 ya. Materi ke-23 di Atta Drip di Atta Drip 1 dan inilah materi yang akan kita coba cari tahu cara bacanya sekaligus terjemahannya nanti. Nah sesuai dengan kisi-kisi yang ada dalam kitab Atta Drip-nya. Pak Kuala Al-Masani Furimullah Ta'ala Nafan Nabi Ulu Mihi Ahmad dan Nabi Asra Rihi Bapak Kuala Al-Masani. Amin. Silakan siapa yang mau coba membaca terlebih dahulu satu atau dua orang nantinya. Silakan Pak Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Azmu Al-Maitati Wa Sha'ruha Najisun Wa Qadhal Maitatu Aydan Najisatun Wa Uridah Bi Hazza'ilatul Hayati Bigayri Zakatin Sar'inyatin Fala Yustasna Hina'izin Janinul Muzakati Iza khoreja Min Batni Umihi Maitan Lianna Zakatahu Fi Zakat Umihi Wa Kaza Ghayruhu Min Al-Mustafnayati Madhukurati Fi Al-Mabasutati Thumastasna Min Sa'ril Maitati Qawlahu Illal Adamiyah A'i Fa'in Sa'rahu Tahirun Kamaitatihi Pak, apa bacaannya ini Pak? Ya mana, Ustaz? Fa'inna Sa'rahu Tahirun Kamaitatihi Coba-coba ini Sekedar ini Ini apa bacaannya? Mana, Ustaz? Zakatin Tasdir berarti ya? Betul, Ustaz Zakatin Tasdir, Ustaz Oke Disembeli ya? Penyembelihan Yang tasdir itu Zakatiyu Tapi Mas Darnia Tadkiyah Nantinya Pak Sebenarnya adalah Tadkiyah Sehingga Kalau ini Mujerotnya Mujerotnya itu Kalau kita Cek di kamus Ya Kalau cek di kamus itu Tanpa Tasdir Pak Ya Tanpa Tasdir Untuk yang Apa namanya Zakat itu Jadi Zakatin Tidak usah pakai Zakat Tidak usah pakai Seperti itu Oke Baik Untuk Bacaannya Ya sudah Pak Cuma Tadi Mungkin yang Tasdir atau enggak Kalau ini Tasdir Kalau seperti ini Mudakat 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 Oke Berikutnya Silakan Ayo Mbak Rusmiati Ini yang dari Perempuan Atau Silakan Yang mewakili dari Perempuan Ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Wa ajmul Maitati Wa sya'ruha Najisun Wa kadhal Maitatu Aydan Najisatun Wa uridu Bihazza Bihazza Ilatul Hayati Bighayri Dhakatin Shara'inyatin Fala Yustaz Nah Hina'idin Haninul Mudakati Eh Jani Janinul Janinul Mudakati Ida Khoroja Min Bakmi Ummihi Maitan Rianna Dhakatahu Fidhakatin Ummihi Wa kadha Ghyruhu Min Al-Mustaz Naya Til Madakurati Til Mabes Sultati Suma Stasna Min Sha'ril Maytati Kowllahu Illal Adami Ya Aifa Inna Sha'rohu Tahirun Kanayitati Coba Coba Apa bacaannya Ulangi Disini Fi Fidha Katin Tersidih Enggak Enggak Fidha Kati Ummihi Seperti itu Ya Bukan Fidha Katin Ummihi Jangan Seperti itu Karena itu Nantinya Baik Mungkin Saya cukupkan Dulu Untuk Dua orang Namun Saya Minta Coba Ini Ada Bu Umukul Sumpu Bisa Gantung Jawab Bisa Umukul Sumpu Monitor Oke Kalau tidak Ada Saya Pindah Ke Yang Lain Dulu Ayo Siapa Saya Minta Baca Dari Sini Dulu Selain Yang Tadi Tadi Sudah Keren Baca Saya Minta Untuk Yang Lain Silahkan Pak Arief Pak Pak Arief Atau Yang Sudah Siapa Karena Untuk Sore Ini Banyak Yang Kerja Mungkin Jadi Ada Yang Tadi Pamit Untuk Nyimak Aja Siapa Yang Free Yang Bacakan Bacakan Sampai Disini Sambil Saya Tanya Untuk Kedudukannya Dan Kita Coba Analisis Irop Silahkan Bismillahirrohmanirrohim Panjang Panjang Nggak Nggak Najisun Jadi Salah Juga Tajwidnya Kalau Dibaca Najisun Takut Yang Lagi Dengar Takut Salah Paham Iya Kan Nanti Salah Paham Najisun Sama Najisun Oke Sudah Pas Cuma Saya Mau Memvalidasi Iropnya Atau Kedudukannya Pak Arief Coba Pak Arief Tadi Baca Wa Azmu Pak Kira-kira Kenapa Dibaca Azmu Kalau Waunya Ini Kalimat Huruf Pasti Dibaca Wa Berarti Disini Kenapa Dibaca Azmu Jadi Moptada Kita Coba Cek Untuk Moptada Waunya Harp Istiqna Fiyah Azmu Moptada Kenapa Kira-kira Dibaca Dijadikan Moptada Pak Pak Arief Di awal Pembahasan Di awal Pembahasan Topik Pembahasan Atau Mauduk Oke Dari segi Lafat Sudah Pas Apa Biasanya Yang Dinamakan Moptada Isim Yang Dibaca Rofa Yang Sepi Dari Amil Maknawi Yang Sepi Dari Amil Love Love Oke Amil Love Sehingga Yang Merofakkan Masih Ingat Materi Dasarnya Yang Merofakkan Moptada Itu Apa Namanya Amil Maknawi Tidak Amil Amil Maknawi Itu Ada Dua Tempat Pertama Ada Di Moptada Yang Merofakkan Moptada Yang Kedua Ada Pada Pemudari Mantap Moptada 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 Jadi Tidak Kelihatan Tapi Harus Diimani Walaupun Tidak Kelihatan Kemudian Di Disini Berikutnya Mau dibaca Apa Pak Adhemul Mai Kira-kira Jadi Apa Ini Kedudukannya Jadi Kepatan Ini Sekedar Memvalidasi Apakah Sudah Benar Kedudukannya Sesuai Dengan Bacaannya Oke Ini Sepakat Jadi Moptada Berarti Hukumnya Sudah Selain Muttavileh Yang dibaca Jajar Itu Apa Saja Pak Ingat Ada Berapa Isim Yang dibaca Jajar Itu Ada Tiga Muttavileh Yang Kedua Dimasuk Di Huruf Jar Huruf Jar Kemudian Yang Ketiga Huruf Jar Kemudian Yang Ketiga Tawabi Oke Semangat Sudah Kelihatan Artinya Apa Kira-kira Azmun Itu Apa Ada Yang Bisa Bantu Apa Artinya Azmun Daging Lahmun Itu Kalau Daging Azmun Tulang 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 Jadi Jama Dari Azmun Ini Ini Kan Mofrod Sehingga Ropak Dengan Doma Jama Jama Itu A'zom Kemudian Ko A'zom I'zom I'zom Maaf I'zom Itu kan I'zom Wahia Romim Apa Itu Surah Yasin Itu Kemudian Maitah Itu adalah Bangkai Sehingga Kalau Diterjemah Karena Ini Mubtada Dan Itofa Maka Cara Terjemah Adalah Dan Adapun Tulang Tulang Bangkai Bangkai Dan Adapun Tulai Bangkai Masih Belum Sempurna Maka Lanjut Di sini Apa Bacaannya Kira-kira Ini Pak Arief Masa Ruha Oke Kenapa Sambian Pilih Syak Ruha Syak Run Ini Ada Tiga Berapa Tiga Kalimat Ada Tiga Kalimat Yang Terpenting Itu Ini Yang Benar Bacaannya Kalau Ini Disebut Waw Apa Kira-kira Waw Atof Waw Atof Maka Waw Atof Itu Cara Bacanya Untuk Waw Nya Mab Benih Sekarang Maktuf Nya Yang Terpenting Ini Ikut Kemana Kira-kira Kok Dibaca Syak Ikut Ke Atm 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 Kemudian Kita Coba Cek Benar Huruf Atof Huruf Atof Huruf Atof Itu Apa Saja Pak Huruf Atof Ada Berapa Jumlahnya Saja Kalau Engat Sepuluh 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 Ya Huruf Atof Itu Ada Sepuluh Kemudian Ya Artinya Tetap Dan Kemudian Maktufnya Adalah Syakrun Syakrun Itu Apa Artinya Rambut Rambut Kemudian Disandarkan Pada H Maka Disini Dissebut Susunan Idova Oke Jadi Syakrun Muto Maktuf Kemudian Gabungan Syakru H Ini Idova Sehingga Kalau Saya Tanya Misalnya H Ini Kalimat Apa Pak Arief Kalau Bidomir Isim Domir Isim Domir Mahalnya Mahal Apa Kira-kira Coba Kalau Disini Menjadi Idova Berarti Mahalnya Mahal Mal Rafa Ayo Pak Bantu Pak Mahal JAR Sama Dengan Yang Ini Cuma Kalau Mabni Itu Distilahkan Mahal Kalau Ini Kan JAR Tadi Langsung Disebut Irop Kalau Mabni Itu Mahalnya Jadi Dia Tidak Punya Irop Tapi Punya Mahal JAR Mahal JAR Itu Maksudnya Andai Kata Dia Mu'rob Itu JAR Menjadi Mudhafi Karena Isim Domir Hukum Mab Mab Oke Baru Sekarang Ada Penyempurnanya Dibaca Pak Pak Arief Masy Ruh Pak Arief Pak Semuanya Dibaca Apa Tadi Pak Najis 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 Jadi apa Kira-kira Pak Sehingga Ya sudah Lengkap Untuk Untuk Jumlahnya Itu Menyempurnakan Sehingga Ini maksudnya Narasinya Adalah Dan Ada pun Tulang Bangkai Dan Bulu Bangkai Najis Ialah Najis Purnah Sudah Najis Kemudian Ya Dijelaskan Oleh Patul Koripinya Coba Bu Mukul Sum Ya Ya Ini Jelas Mungkin Khabar Itu Adalah Penyempurnah Makna Mopta Dan Kebanyakan Khabar Itu Isim Nakiroh Kebanyakan Ya Mopta Wajib Terdiri Dari Isim Ma'rifah Pas Saja Secara Lafat Walaupun Walaupun Coba Lihat Di Anahu Atat Ribi Itu Ada Kalanya Khabar Terdiri Dari Isim Isim Nakiroh Khabar Khabar Ada Kalanya Khabar Terdiri Dari Isim Ma'rifah Contohnya Jadi Tidak Wajib Terdiri Dari Isim Nakiroh Ya Khabar Wahuas Sami Al-alim Jadi Khabarnya Terdiri Dari Isim Ma'rifah Ma'rifah Jadi Sebenarnya Tidak Ada Aturan Khabar Terdiri Dari Isim Nakiroh Tapi Kalau Moptada Itu Baru Ada Kaidah Wajib Terdiri Dari Isim Ma'rifah Selama Tidak Ada Musawwe Namanya Musawwe Dari Isim Nakiroh Oke Bu Mukul Sum Coba Bacakan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Waqadhal Ma'itati Aedon Najis Oke Waqadhal Ma'itati Saya langsung Tanya yang Salah Al-Maitati Kira-kira Jadi apa Bu Badal Badal Dari Nggak Tau Ya Dari Mana Itu Dari Mana Pak Badal Dari Mana Pak Isim Isyarah Mungkin Itu Badal Dari Mana Coba Cek Isim Ma'rifah Setelah Isim Isyarah Jadi Badal Itu Karena Ini Terletak Setelah Isim Isyarah Bu Setelah Isim Isyarah Isyarah Kemudian Sedangkan Kaza Disini Bu Yang Dilihat Adalah Kira-kira Susunannya Jadi Apa Ini Jarmajur Memang Oke Tapi Dia Jadi Khabar Jadi Khabar Mokodam Begitu Juga Bangkai Berarti Disini Lebih Pas Dijadikan Badal Dari Khabar Mokodam Ini Oke Wakazal Maitatu Apa Artinya Dan Begitu Juga Mait Bangkai Bangkai Terus Ini Kira-kira Jadi Apa Saya mau Tanya Ini Jadi Maful Mutlak Coba Cek Benar Enggak Maful Mutlak Apa 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 Maful Mutlak Itu Bu Nggak Tahu Ya Apa 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 Itu Masdar Taukid Masdar Bermana Taukid Berlaku Taukid Nau Nau Adat Nau Adat Nau Adat Kenapa Bu Nggak ngerti Saya Nau Adat Nau Dan Seperti Ini Bu Hati Di Anawata Dribinya Ya Anawata Dribi Itu Dijelaskan Bahwa Maful Mutlak Itu Isim Yang Dibaca Nasop Yang Berupa Masdar Jadi Bahan Bakunya Masdar Jadi Jika Berupa Masdar Mempunyai Salah Satu Makna Yang Tiga Jadi Maful Mutlak Itu Adalah Masdar Atau Saya Tambah Atau Yang Menggantikan Ya Karena Nanti Ada Yang Selain Masdar Tapi Ya Umumnya Adalah Masdar Masdar Atau Yang Menggantikan Yang Berfungsi Sebagai Tauqid Jadi Disini Ya Al-Doh Yaitu Aydan Seperti Itu Juga Atau Aydan Ini Lihat Di At-Tadrib Jilid 2 Itu Ada Pak Ya Kalau Yang Punya Kitab At-Tadrib Jilid 2 Itu Saya Jelaskan Masalah Aydan Ya Kalau Gak Salah Di Akhir Yang Punya Kitab Masalah Aydan Itu Di Jilid 2 Itu Masalah Aydan Itu Ada Ibn Sikit Ia Mengatakan Hia Masdarun Aydan Yaitu Fahiyah Mansubatun Alal Maf'ul Yatil Mutlak Jadi Dia Nasab Menjadi Maf'ul Mut Mutlak Ya Aw Alal Hali Atau Bisa Nasab Menjadi Hal Hal Sudah Cukup Kalau Dijadikan Mas Mas Ma'ul Mutlak Di Belakang Halaman 241 Pak Adik Ma'ulana Ya Benar Ada Ya Ada Ya Mas Daru Allah Jadi Aydan Itu Mas Dar Dari Kata Allah Kemudian Nasab Alal Maf'ul Yatil Mut Lak Koti Mas 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 Apa Fungsinya Ini Sebagai Penegasan Bahwa Juga Bu Jadi Seakan-akan Ada Fiil Yang Dibuang Begitu Juga Kan Maitah Bangkai Eidon Sebagai Penguat Juga Termasuk Seperti Itu Termasuk Apa Nah Disini Kira-kira Mau dibaca Apa Bu Najis Satun Jadi Muptada Muachar Jadi Bukan Hanya Bangkainya Dan Bulunya Mayatnya Juga Bangkainya Najis Kalau Muptada Muachar Menjadi Nakira Muptada Muachar Seperti Itu Pak Ya Umumnya Muptada Muachar Itu Muptada Muachar Isim Nakira Kemudian Khobar Muqaddam Nya Alifah Ya Jarmajrur Atau Jarmajrur Ya Karena Itu Termasuk Musawwil Nya Musawwil Itu Antara Lain Adalah Wala Yajuzul Ibtidabin Nakira Malam Yufit Ka Indazaydin Nakira Jadi Sama Dengan Indazaydin Namiratun Jadi Namiratun Khazah itu Kalau Divisah Jadi Jarmajrur Tapi Kalau Disatukan Isim Nakira Isim Zah Isim Ma'rifat Ma'rifat Isim 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 Misar Ya Nggak Kalau Disambungkan Isim Misar Dia Akan Jadinya Tapi Kalau Disatu Dipisahkan Antara Zah Dengan K Menjadi Jarmajrur Baik Saya Tanya Ke Mbak Ini Mbak Mau Tanya Ini Sedikit Baru Smiyati Tadi Baru Smiyati Coba Tadi Baca Apa Sampai Disini Coba Bacakan Baca Iya Wa'uridu Biha'za Oke Cukup dulu Wa'uridu Kira-kira Wa'unya Disebut Wa'u Apa Wa'uridu Wa'u Isti'na Iya Karena Permulaan Kemudian Wa'uridu Ini kalimat Apa Fi'il Madi Fi'il Madi Kok Bisa Fi'il Madi Itu Dommah Terakhir Kok Dibaca Uri Itu Kok Bisa Uri Dulu Gimana Itu Mabni Majhul Mabni Majhul Fi'il Madi Itu Akhirannya Ada Berapa Mbak Mabnin Fi'il Madi Terakhir Fi'il Ada Tiga Fadha Dombi Fatah Mabni Dommah Dommah Mabni Oke Kapan Fi'il Madi Itu Mabni Dommah Apabila Bertemu Dengan Wau Jama Nah Berarti Disini Uri Fi'il Madi Bertemu Dengan Wau Jama Coba Cek Di atas Tripnya Fi'il Apa Itu Fi'il Madi Fi'il Madi Mabni Majhul Fi'il Madi Itu Ini kan Mabni Majhul Asalnya Adalah Aroda Mbak Resmi Adi Dimabnikan Majhul Menjadi Uri Dabukan Uri Itu Uri 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 Aroda Ikut Wazan Af'ala Af'ala Kalau ikut Wazan Adi Mabni Majhul Menjadi Apa Af'ala Menjadi Uf Anzalah Menjadi Unzila Unzila Ya kan Unzila Itu film Adi Tidak dibaca Unzil Jadi Jadi Ini Sama Aroda Menjadi Uri Uri Asalnya Uri Uri Uf Ila Oke Paham Sampai Disini Ya Jadi Sengaja Saya Ambil Yang Keliru Tadi Wa Uri Apa Artinya Kalau Aroda Bermaksud Berarti Cara Menterjemahnya Kalau Ini Mabni Majhul Bagaimana Dikehendaki Wa Uri Dan Dikehendaki Dimaksudkan Seperti Itu Dimaksudkan Apa Yang Dimaksudkan Biha Dengan Apa Biha Dengan Biha Dengan Bangkai Bangkai Karena Maitah Perempuan Tadi Ada Tak Maka Disini Menggunakan Wanas Juga Biha Dengan Bangkai Apa Yang Dimaksud Dengan Bangkai Ini Bacaannya Apa Azza Ilatul Hayati Azza Ilatul Hayati Oke Apa Itu Azza Ilatul Jadi Apa Dulu Kenapa Dibaca Azza Ilatul Jadi Naib Fa'il Naib Fa'il Kita Coba Cek Oke Jadi Yang Dimaksud Adalah Azza Ilatul Naib Fa'il Maknanya Apa Azza Ilatul Azza Ilatul Apa Ya Hilang 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 Bentuknya Ha Azza Ilatul Itu Apa Bentuknya Secara Ilmu Sorof Sehingga Nanti Cara Memberi Terjemahannya Pas Fa'il Fa'il Isim Fa'il Isim Fa'il Dari Kata Zah 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 Menghilangkan Kalau Menghilangkan Itu Azalah Kalau Azalah Menghilangkan Nanti Muzilun Sesuatu Yang Menghilangkan Disebut Muzilun Tapi Kalau Zah Ilun Berarti Yang Hilang Dia Yang Hilang Yang Hilang Lazim Seperti Itu Seperti Itu Untuk Cara Pesan Silahkan Langsung Dicek Ada Orang Nanya Untuk Pesan Kitabnya Cek Di Keranjang Kuning Langsung Azza Ilatu Seperti Itu Azza Ilatu Kemudian Sudah Pas Ya Karena Isim Fa'il Karena Ini Adalah Mu'an Nasi Tadi Dikasih Tak Di Sini Azza Ilatul Ayah Jadi Apa Kira-kira Hayati Pertanyaannya Sekarang Kok Bisa Ada Alnya Lagi-lagi Ini Sama Dengan Al-Mungkoti Roi Hati Kemarin Itu Ya Mudaf Ilai Jadi Kapan Mudaf Ilai Diperbolehkan Menggunakan Al Ketika Mudaf Nya Itu Bukan Mudaf Ilai Mudaf Ilai Isi Mudaf Bersama Dengan Al Apabila Isi Mudaf Nya Berupa Isi Sifat Seperti Sifat Ya Paham Paham Sampai Disini Jadi Boleh Mudaf Ilai Bersama Mudaf Ilai Terus Mudaf Bersamaan Dengan Al Seperti Azza Ilai Ini Dengan Catatan Kalau Dia Berupa Isim Sifat Dan Ini Gak Ada Di Jurniah Kalau Gak Salah Bisa Ditemui Dalam Penjelasan Al-Fiah Pada Baid Wa Waslu Al Bidhal Mudaf Fimu Tafar In Wusi Lat Bisa Nikal Yadish Sya'ar Seperti Itu Mudaf Ilai Itu Asalnya Memang Pake Alif Lam Bukan Mudaf Ilai Asalnya Pake Alif Lam Bukan Mudaf Ilai Yang Dimaksud Mudaf Itu Gak Boleh Bersamaan Dengan Al Jadi Gak Boleh Mengatakan Al Maliki Yau Mitin Gak Boleh Seperti Itu Biasanya Isim Lakira Ya Isim Lakira Karena Di antara Tujuan Men Idofahkan Itu Kan Kebanyakan Mudaf Ilai Makrifat Kan Kemudian Isim Nakiro Mudaf Isim Nakiro Apa Tujuannya Sebenarnya Tujuan Mengidafakan Itu Selain Untuk Bisa Mempunyai Makna Satu Kesatuan Seperti Itu Untuk Memakrifat Kan Memang Tujuannya Seperti Halnya Al Maitati Sehingga Disini Tidak Umum Bukan Semua Bangkai Tapi Bangkainya Apa Tidak Semua Tulang Tapi Tulangnya Bangkai Itu Diantara Hikmahnya Jadi Saya ulangi Boleh Mudaf Itu Bersama Dengan Al Jika Sifat Sifat Lebih Jelasnya Itu Bisa Dilihat Dalam Baid Wawas Wawas Bidhal Mudaf Mutafar Tapi Di Anahu Atadribi Ada Ada Kayaknya Ada Kayaknya Di Anahu Atadribi Itu Penjelasannya Ya Ya Atau Yang Kedua Nyambung Ya Yang Kedua Itu Bersamaan Dengan Apa Ya Jadi Contohnya Al Jadus Sya'ar Itu Oke Ini Gampang Ya Bacaannya Apa Ini Mbak Resmiyati Oke Coba Saya Mau Tanya Ini Susunan Apa Gampang Ini Jermajrur Jermajrur Kemudian Gekatin Mudafileh Mudafileh Oke Syariyatin Tadi kok dibaca Seperti itu Jadi Apa Oke Jadi Pas Ya Kemudian Ya Pada Lafad Syariyat Itu Ya Apa Namanya Ya Ya Apa Ya Apa Namanya Bisa Bantu Nisbat Nisbat Namanya Sehingga Kalau kita Cocokkan Itu Saya tulis Di Nahu Atadribi Juga Di antara Bahan baku Yang boleh Jadi Naat Itu Adalah Isim Nisbat Isim Mansub Namanya Ada yang Ingat Apa Saja Bahan Baku Naat Kebanyakan Bahan Baku Naat Apa Berupa Isim Mushtak Isim Fa'il Isifat Musyabbiha Isim Tafdil Kemudian Apa Lagi ya Isim Mafol Itu Kebanyakan Seperti itu Kalau Kiri-kiri Dari Naat Karena Bahan Bakunya Harus Terdiri Dari Isim Mushtak Tapi Bisa Juga Terdiri Dari Isim Isyaroh Kemudian Walmuntasib Muntasib Itu Isim Yang Bersamaan Dengan Yanisbat Maka Di Sini Kalau Ditanya Apa Kira-kira Bahan Baku Naat Di Sini Berupa Isim Mansub Namanya Pakai Sin Mansubun Pakai Isim Isim Nisbat Yang Dinisbatkan Menggunakan Yanisbat Oke Cukup Saya mau Pindah Pada Yang Lain Siapa Yang Mau Bacakan Ini Sampai Disini Sedikit Sedikit Sambil Kita Coba Analisis Kedudukan Eropnya Apakah Bacaannya Benar Sesuai Dengan Kisi-kisi Yang Ada Ayo Silahkan Siapa Yang Mau Coba Yang Tidak Repot Pak Adek Mau Coba Boleh Pak Ayo Silahkan Siapa Ayo Silahkan Sampai Disini Saja Fala Fala Yustasna Hina Izin Janinul Muzka Ati Oke Cuma Disini Disini Nanti Muzka Oke Oke Gak 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 Oke Baik Kita Coba Fala Yustasna Cuma Sekarang Kita Validasi Dulu Kira Kira Fala Ini Ada Berapa Kalimat Ada Dua Dua Faknya Disebut Apa Kalau Disini Fak Istisna Kok Naatnya Dua Saya Yang Coba Saya Kok Salah Ano Ini Salah Kopi Ternyata Belum Naat Ini Keliru Ini Oke Sebentar Sebentar Biar Gak Kelupaan Fak Fak Apa Namanya Fak Istiqnaf Fak Istiqnaf Ya Fak Istiqnaf Oke Kemudian Lanya Disebut Harfu Nafi Iya Oke Kemudian Untuk Lanya Harfu 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 Nafi Harfu Nafi Sehingga Kalau Harfu Nafi Itu Tidak Mempengaruhi Kepada Fi'il Mutwari Tidak 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 Mempengaruhi Terhadap Fi'il Mutwari Dalam Standar Standar Oke Tidak 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 Muat Ternyata Sampai keluar apa Pak Oke Kelihatan ya balik lagi ya Oh udah Oh ya Oh ini yang kemarin Oh ini yang kemarin Ini kemarin, semalam Oh tiga Oke Bentar, sebentar, masih Tidak apa-apa Oke Baik Pak, lanjut ya Maka bacaannya sudah hafalah Kemudian Yustasna Fi'il Madhuri Majhul Tapi tahu enggak prosesnya Kira-kira Yustasna Itu diambil dari kata apa Fi'il Madhuri Ikut wasan Istaf'ala Coba Istaf'ala Berarti Istaf'ala Yustas'ilu Istas'na 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 Fi'il Madhuri Yustas'ni Yustas'ni Masternya adalah Istaf'ala Istisna'an Oke Maka ada istilah Istisna Jadi Istas'na Yustas'ni Istisna Istisna'an Pengecualian Artinya Minta untuk dikeluarkan Seperti itu loh Pak Istas'na Istisna Istisna'a itu kan Fa'idah Wazan'nya adalah Untuk Li Litolap 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 itu adalah Untuk meminta Berarti minta Untuk dikeluarkan Maka Ya Diterjemah Dengan Simpelnya itu adalah Maka Istisna itu Pengecualian Maka Kalau dimajikan Majul Cara menerjemahnya Bagaimana Pak Dek Bala Yustas'na Maka Maka Tidak Dikecualikan Jadi Filmotorinya Istas'ni Istas'ni Berarti kan Rovahnya Dengan Mukodaro Dimamilikan Majul Yustas'na Tidak Dikecualikan Oke Apa Nanti Bacaannya Apa ini Hina Hina Izin Samian Tau enggak Hina Izin Ini Apa Kalau Bacaannya Ya sudah Kalau Ketemu Dengan Ini Pasti Hina Izin Apa itu Hina Izin Disini Zorab Zaman Hina Zorab Izin Izin Itu asalnya Iza Seperti itu Iza Kemudian Ada Titik-titiknya Yang dibuang Fiilnya Yang dibuang Hina Iza Seperti itu Tapi Dibuang Maka Pak Ada yang Pernah Dengar Macam-macam Tanwin itu Ada berapa Macam Ada yang Pernah Dengar Banyak Tanwin 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 Ada Tanwin Tanwin Moko Apa Iwat Nah ini Namanya Tanwin Iwat Jadi Tanwin Pada Fad Izin Ini Namanya Tanwin Pengganti Iwat Iwat Ada dua Macam Iwat Anil Jumlah Ada istilah Iwat Anil Jumlah Anil Kalimat Ini Tanwin Dari Jumlah Iwat Anil Jumlah Namanya Karena Asalnya Adalah Iza Seperti itu Terima kasih Asalnya Apa Iza Oh Dibuang Berarti Maknanya Ketika Iya Ketika Jadi Fala Yustasna Maka Ketika Itu Ketika Dia Hilang Kehidupannya Tanpa Melalui Sembelihan Syariat Seperti itu Iza Iza Zalal Hayatu Maka Tidak Dikecualikan Dari Bangkai Yang Apa Jadi Kalau kita Lihat Hina Izin Saya ulangi Hina Izin Itu Gabungan Dari Hina Dan Iza 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 Dan Fialnya Dibuang Kemudian Jadilah Izin Disingkat Jadi Tanwin Tangwin Pengganti Singkatan Seperti itu Dari Iwadun Anil Jumlah Tahu Dari mana Tahu Dari Kata Ulama Seperti itu Wantum Hina Izin Tang Durun Seperti itu Diartikan itu Itu Kata-kata itu Kan banyak Yang dibuang Itu Titik Titik Dibuang Apa Ayo Jani Bacanya Apa ini Janin Oke Kenapa Dibaca Rova Kira-kira Apa Janin 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 itu Apa Artinya Janin Sudah Janin itu Berarti Bahasa Arab Pak Haji Janin itu Bahasa Arab Artinya Janin itu Adalah Sesuatu Yang Tersembunyi Yang Ada Di Di Ambil Dari Kata Jannah Jadi Jannah Itu Artinya Tersembunyi Jannah Maka Kalau kita Cek Dalam surah Dalam Al-Quran Jannah Itu Sudah Hilang Tersembunyi Makanya Sesuatu Yang Tersembunyi Itu Nanti Yang Taranya Adalah Jin Itu Kenapa Disebut Jin Tidak Kemudian Oke Karena Tertutup Jin Itu Janin Itu Adalah Tertutup Kenapa Disebut Janin Karena Keklihatan Ditutup Pak Sama Dengan Jin Orang Gila Itu Disebut Dengan Majenun Majenun Karena Otak Otak Tetutup Akalnya Madatul Kalimahnya Adalah Padanan Katanya Janah Itu Adalah Tertutup Maka Disebut Janin Karena Dia Masih Tidak Terlihat Janin Siapa Jadi Ini Jangan Sampai Dijadikan Sifat Tapi Dijadikan Mau Dibaca Apa Mudaka Ini Bedanya Pak Azmi Semuanya Pak Arief Pak Haji Kalau Ini Dijadikan Sifat Misalnya Janin Yang Disembeli Itu Beda Maknanya Berarti Janin Disembeli Tapi Kalau Mengatakan Janin Mudaka Dijanin Dari Ibu Yang Disembeli Mudaka Ini Ibu Induk Jadi Mudaka Ini Induk Jadi Janin Mudaka Berarti Anak Dari Yang Disembeli Dari Hewan Yang Sudah Disembeli Seperti Itu Berarti Induknya Jadi Ini Bajah Kenapa Pak Di Buku Salah Nah Iya Kak Iya Cetakan Pertama Ada Yang Cetakan Keberapa Itu Jadi Jadi Nol Mungkin Ini Mudah Pun Ila Ustaz Iya Pak Cetakan Yang Kunu Jadi Kalau Kita Kalau Kita Batat Terim Itu Yang Lebih Tepat Itu Yang Yang Baru Betul Masih Ada Perubahan Divisi Sinduk Jadi No Mudagat Mudagat Ini Saya Jelaskan Ini Diambil Dari Kata Mudaqan Itu Menyembeli Nanti Maful itu adalah yang disembelih. Jadi bacaannya apa? Al-Mudhaqatih. Yang disembelih. Maksudnya induknya ini. Berarti kandungan dari hewan yang disembelih. Kapan? Pak, separuh ya. Separuhnya kita baca sama-sama. Karena tanpa terasa sudah mau jam 6, Pak. 24 jam lagi, Pak. Masih jam... Iya, di situ, Pak. Saya jam 6 di sini. Oke, kira-kira mau dibaca apa ini? Sebenarnya kalau validasi seperti ini ya tinggal. Iza. Iza Khoroja. Oke, benar. Iza-nya disebut. Iya, jadi. Iza ketika. Bacaannya apa? Khoroja. Khoroja, kenapa dibaca Khoroja? Belum, belum ada kalau Soropatatrib. Saya nulis Ano, Pak. Matan Fatul Koribnya. Saya Erop juga, Pak Azmi. Tapi kalau Fatul Takrib, Matan Fatul Takribnya ya. Yang dikurung-kurung ini. Kan lebih sedikit. Itu insya Allah nanti saya jelaskan sama Soropnya. Itu Ano juga ya. Sekedar referensi. Jadi dijelaskan tasrifannya, bentuknya apa. Bahkan kalau sempat saya terjemah juga. Itu kan lebih sedikit. Sebagai pendamping untuk Sorop ya. Kalau ini dijelaskan Sorop semua. Kalau Atatrib itu dilengkapi Sorop ya selesai. Selesai, Pak Azmi. Maksudnya. Jadi tebal nanti. Oke, mudak kati. Seperti itu. Ya, mudak kati disini nanti dijelaskan. Isimahol min dheka. Artinya yang disembele. Seperti itu. Tapi yang dikurung saja. Ya, dikurung saja. Jadi sekedar catatan ya. Karena memang Sorop itu kan cabang dari Nahu. Tidak usah banyak-banyak sebenarnya. Andai kata sudah bisa mentasrif. Sudah bisa buka kamus. Itu sudah. Untuk ringkasan Sorop memang belum ada juga. Masih ditata. Belum. Lanjut, Pak ya. Khoroja berarti ini berupa? Fi'il ma'zi. Fi'il ma'zi. Plus fa'ilnya disimpan. Seperti itu. Karena tidak cukup ya sudah. Saya kasih tanda fi'il fa'il saja. Iza Khoroja. Mabninya Mabni Fathah. Ya, mungkin sudah jelas. Kenapa Mabni Fathah? Tidak bertemu di Wajamah dan Damirah Mutarik. Tidak bertemu dengan Damirah Mutarik atau Waw. Apa kalau kita terjemah? Iza Khoroja ketika keluar. Apa yang keluar kira-kira? Janin. Janin. Ketika keluar terlahir Janin tersebut. Mungkin mudah ini. Min? Bacaannya apa, Pak? Min. Min. Oke, sudah. Kenapa gak tanwin, Mabni? Karena setelahnya. Mabni Fathah, Mabni Fathah, Mabni Fathah. Terus kemudian di sini, kira-kira mau dibaca apa setelah Mabni Fathah? Maitan. Maitan. Nasom menjadi apa? Hal. Kalau bisa jadi hal, karena ini adalah menjelaskan keadaan lahirnya itu bagaimana. Seperti itu. Jadi seperti ini, Pak. Kenapa Mosonib itu mengatakan Fahla Yustas? Nah, ingat, Pak. Kalau Janin yang keluar dari perut induk yang disembeleh, misalnya saat kurban dan lain sebagainya. Itu bukan pengecualian, Pak. Bukan pengecualian yang bisa dimakan karena kategori dikecualikan. Enggak. Kenapa? Karena itu memang secara asal, Pak. Sehingga bukan pengecualian. Yang pengecualian itu adalah anak Adam. Nanti pengecualian itu, Pak. Manusia, bangkai manusia, kemudian tulang manusia, rambutnya. Itu pengecualian. Tapi kalau bangkai yang disembeleh, bangkai janin mati, yang disembeleh itu induknya. Itu bukan pengecualian, Pak. Karena itu hukum asalnya. Itu secara hukum syariat. Dan bahkan itu secara ada hadisnya bahwa dia ikut memang pada sembelian induknya. Sehingga Mosonib itu menegaskan di sini. Ingat ya, seakan-akan seperti itu. Janin yang mati karena sembelian induknya yang keluar dalam keadaan mati. Itu bukan, kehalalnya itu bukan karena pengecualian. Tapi karena ini kaedahnya. Lianna, ayo lanjut. Zakat tahu. Zakat tahu. Kalau bisa Lianna, Zakat tahu karena Lianna ini. Lianna, isim. Isim anak. Lianna disebut amil nasih atau nawasih. Kalau banyak, amil nawasih. Kalau satu ya, nasih pun yang merusak. Amalnya bagaimana? Maka sekarang ingat, jangan salah baca isimnya. Isimnya adalah ini. Maka dibaca apa? Lianna. Zakat tahu. Nasob. Lianna, Zakat tahu. Khabarnya nanti numpang pada jermat jurut di sini. Tapi saya enggak tulis. Ini adalah mutafile sama dengan yang di atas. Oke. Jadi kaedahnya ini, Pak. Masuk ke kaedah ini. Sembelihannya itu sudah dicukupkan pada sembelian. Induknya. Nah, kalau yang dikecualikan, nanti ada yang disebut dalam kitab Mapsutot. Oke, ayo bacaannya apa ini kira-kira? Jadi khobar mukoddam sekaligus ini. Jarmajur jadi khobar mukoddam. Berikutnya apa? Moptadaknya. Begitu juga selainnya. Lanjut. Menol mustahari. Menol mustahari. Menol mustahari. Pengekualian, pengekualian. Ya. Jadi ada yang memang secara asal. Ada yang nanti termasuk pengekualian. Hewan-hewan yang memang dikecualikan. Contohnya apa? Bangkai yang dikecualikan yang memang tidak usah disembeli. Walaupun tidak disembeli secara syariat. Apa contohnya, Pak? Burung. Nembak burung, Ustaz. Bangkai. Itu syariat sudah, Pak. Karena ditembak. Apa contohnya? Belalang, Pak. Belalang, kubu-kubu. Terus. Bukan belalang, kubu-kubu. Belalang. Belalang. Terus apa lagi? Ikan. 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 Jadi. Itu tidak usah. Binal Mestasenayati. Ini jadi naan. Berarti dibaca. Al-Math. Al-Ghul. Kuroti. Oke. Ikut pada Mestasenayat. Al-Math-Kuro. Fil. Fil. Mabesutati. Fil. Mabesutati. Fil. Mabesutati. Terus. Ini kira-kira dibaca. Matkurati. Matkurati, Pak. Coba. Jangan salah paham. Wakadha wairuhu. Maskurati, Pak. Maskurati. Ya, ya, ya. Maskurati. Oke. Terus, terus. Lanjut, lanjut. Nah, kalau di sini. Fiil matinya. Yuk, Pak Ade. Baca apa? Jangan sampai salah. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Berarti kalau ini bacanya apa? Sumas. 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 Ini fiil matinya. Fiil. Failnya disimpan. Kemudian, Musonib mengecualikan. Jermajrur. Ayo, bacaannya apa, Pak? Min sya'ril sya'ir. Tidak boleh tanduin. Karena setelahnya ada. Min sya'ril ma'idati. Kau'nahu. Kau'nahu. Assalamuala. Bafu'lunbi. Mengecualikan pada apa? Ayo, iya. Ayo, iya. Ayo, iya. Awas, jangan sampai salah. Musonib kemudian, mengcualikan dari sya'ril ma'idah. Bu, mukul sum. Saya coba selan dulu ya. Oke. Oh, Pak Haji. Pak Haji masih di. Ilal. Ayo, ingat. Setelah ilal itu, kalau kalam tam mujab itu, nasab. berarti ilal adamiah. Jadi, ini yang dikecualikan. Ilal adamiah. Untuk makna-maknanya sudah jelas ya. Coba. Wakadha. Begitu juga. Woyiruhu. Selainnya. Apaminal mustah senayat. Dari pengecualikan. Pengecualikan. Yang dikecualikan. Dikecualikan. Seperti itu, Pak. Karena ini simafon. Biar-biar tahulah. Bahwa ini simafon original mustah senayati dari yang dikecualikan. Tapi ya, sudah kalau diterjemah bebas ya. Pengecualian nantinya. Karena makna pengecualian, itu sebenarnya lafannya harus istisna. Itu artinya pengecuali. Pengecuali. Tapi kalau mustah senayati dari pengecualian. Seharusnya apa? Seharusnya minal istisnai. Seperti itu kan. Dari pengecualian. Tapi kalau minal mustah senayati dari sesuatu yang dikecualikan. Ataupun yang dikecualikan. Yang disebut, Madguroh diambil dari kata The Karo. Isimafol juga, Pak. Dijelaskan. Yang disebut atau dijelaskan. Filma Bursutoti di dalam kitab yang... Kitab-kitab yang luas. Yang besar. Yang diperluas. Jadi kalau mau diperluas. Yang diperluas pembahasan. Isimafol lagi, Pak. Iya. Kemudian mustah senayati mengecualikan dari... Rambut. Bulu. Bulu. Bangkai. Maulahu pada perkataannya. Apa? Mustah senayati berkata apa? Ilal. Ibali anak-anak Adam. Oke. Maka di sini dijelaskan. Ai. Maksudnya. Ayo lanjut. Ini amin lawasi ya. Fa'inna sya'rohu. Ini isimnya. Ini khobarnya. To'hirun. Jermajrur. To'hirun. Namai tadihi. Namai tadihi. Seperti sucinya. Jadi kemungkinan, Pak Azmi, nanti misalnya, Ano, nanti saya akan coba jelaskan, melanjutkan dari materi secara single. Misalnya saya buat rekod, Pak Azmi. Biasa. Kemudian, nanti malam Senin itu tinggal pilih. Kira-kira review mana. Tetap pasti ada review. Seperti itu, Pak Azmi. Saya mau membantu lebih cepat lagi. Nanti malam Senin itu bisa kemungkinan lebih luas lagi, Anonya. Mana yang belum paham. Seperti itu. Atau yang dibuat mau jadi latihan. Bergilir, enggak apa-apa. Tapi untuk sambian, yang sudah setor berapa, yang rajin setor itu, biar sebagai arsip juga saya, Pak Azmi. Jadi kalau ada yang mau minta penjelasan sama, atadrib itu, jilid satu, ini full videonya, full rekodnya ada di sini misalnya. Seperti itu. Rencana seperti itu, Pak Azmi. Mudah-mudahan sempat. Rencananya. Oke. Bisa kira-kira, Pak, baca ulang dengan benar. Ayo, siapa yang enggak pernah baca ini? Mas Rasidkah? Coba. Ayo, silahkan. Bisa baca dengan benar, sesuai dengan kisi-kisi yang ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa azmul ma'ayyitati wa sya'ruha najisun. Wa qadhal ma'ayyitatu aydan najisatun. Wa uridha biha al-azailatul hayati bi-gari. Zakatin syari'atin. Walau ustasna hina hinaizin janinul muzaka muzakati. Tasdi, tasdi, coba tasdi, kalau itu. Janinul. Janinul muzakati. Mudak. Oh. Janinul muzakati. Idha khoroja min batni ummihi ma'ayyitan. Li'ana zakatahu. Kalau itu enggak. Zakatihi. Bukan, tasdi, enggaknya. Li'ana. Li'ana zakatahu. Zakatahu. Li'ana zakatahu. Di zakati ummihi. Jangan tasdi, jadi kalau itu jangan tasdi. Li'ana zakatahu fi zakati ummihi. Li'ana zakatahu fi zakati ummihi. Oke. Wa kaza gairuhu min al-mustasna yati al-mazukurati filmafsu taati. Sufthum mastafna min sya'aril ma'ayyitati qawlamu. Jangan ma'ayyitati. Enggak usah ma'ayyitati ya. Ma'ayyitati saja. Ma'ayyitati. Ma'ayyitati. Dalam Al-Quran misalnya. Hurrimad alaikumul ma'ayyitati. Bukan baca hurrimad alaikumul ma'ayyitati. Enggak seperti itu. Coba cekkan al-Quran. Berlimad alaikumul ma'ayyitati. Tahun-tahun. Ianya syukur. Oke. Summastafna min sya'aril ma'ayyitati qawlamu ilal-adamiyah aifa'inna sya'arahu ta'hirun ka ma'ayyitatihi. Oke. Ka'amayitatihi. Tapi yang terpenting diulang Pak nanti sehingga diterjemah ketika di-store-kan nanti ya lancar seperti itu. Mau nanya aplikasi untuk kamusnya itu apa ya, Sir? Kamus. Kamus untuk menterjemah. Iya. Oke. Nanti Pak. Sobyan kan ada nomor saya Pak. Jadi. Soalnya ya. Gampang aja. Jangan di sini Pak. Nanti. Oke. Itu sudah ada tutorialnya juga. Iya Pak ya? Iya. Oke. Oke mungkin sampai di sini dulu Pak. Untuk pertemuan sore hari ini. Karena sudah jam 18.03 di sini. Mudah-mudahan dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umur kita semua. Diberikan istikomahan. Yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.